Intro Ya Pemirsa kembali lagi bersama kami di INU Siang Karena sejumlah alasan beberapa daerah melaksanakan pemungutan suara susulan Salah satunya di Tangerang Selatan, ratusan warga antusias menggunakan hak suara mereka di belasan TPS setelah tertunda akibat banjir Intro 14 tempat pemungutan suara di Tangerang Selatan, Banten serentak melaksanakan pencoblosan susulan Tempat pemungutan suara yang mengikuti pencoblosan susulan diantaranya dilaksanakan oleh TPS 73 dan TPS 74 Pondok Maharta, Pondok Aren Pencoblosan susulan dilakukan akibat banjir yang sempat melanda wilayah ini pada tanggal 14 Februari lalu hingga diputuskan penundaan pencoblosan Ya sudah plong, kita sudah memilih wakil rakyat kita, kemarin sempat dipundang, jadi baru hari ini bisa ncoblos karena banjir PSU dilakukan karena ditemukan 4 warga dalam 1 keluarga yang memiliki KTP Depok Jawa Barat dan ikut mencoblos di TPS ini Padahal sesuai ketentuan, pemilih di luar pemisili harus masuk dalam daftar pemilih tetap tambahan Jadi karena ada pemilih yang tidak terdaftar dalam KTP Kenarukan, kemudian per-EKTP, itu Kota Depok, kemudian ada 4 orang itu memilih di sini Ada berapa orang itu, Pak? Ya, 4 orang 4 orang Iya, diberikan 1 surat suara Sebenarnya dilakukan PSU adalah untuk suara pipres Tidak seluruh wilayah Indonesia bisa menggelar pemungutan suara serentak karena berbagai alasan Pencoblosan surat suara ditunda diantaranya karena masalah banjir, kekurangan surat suara, hingga gangguan keamanan yang tidak memungkinkan untuk diselenggara kajak pemilu Berdasarkan laporan yang telah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum, terdapat 668 TPS di 5 kabupaten kota pada 4 provinsi se-Indonesia yang akan berpotensi melaksanakan pemungutan suara susulan Dari Tangerang Selatan dan Kabupaten Tegal, Nunung Purnomo, Unibar, Ainews melaporkan Dan berpikir langsung saja untuk melihat situasi terkini di tempat pemungutan suara susulan Sudah bergabung bersama kami, Nunung Purnomo di Tangerang Selatan, Banten Selamat siang Nunung, bagaimana antusiasme warga untuk mengikuti pemungutan suara susulan di sana? Ya, Carlita, dapat saya laporkan, saat ini saya berada di TPS 73, perumahan Pondok Maharta, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten Ya, hingga kini, atau tadi saya dapat melaporkan dari pagi hari hingga saat ini Antusiasme warga di perumahan Pondok Maharta, Pondok Aren Yang melakukan pencoblosan susulan ini sangat antusias, begitu Baik, Nunung, kalau kita bisa melihat di TPS 73 ini sebelumnya sempat terendam banjir Sebelumnya bagaimanakah distribusi logistik yang dilakukan untuk kotak suara dan juga surat suara Di mana diamankannya sebelum dilakukan pencoblosan hari ini? Ya, untuk kotak suara sendiri, memang sebelumnya sudah diamankan oleh petugas TPS ini Ke tempat yang lebih aman dan artinya tidak ada warga atau orang yang tidak berpentingan untuk suara itu Nunung, untuk jam operasional ataupun jam pemungutan suara susulan ini Apakah sama seperti tanggal 14 Februari lalu, yaitu dari jam 7 sampai jam 1 siang nanti? Ya, sama Sama, begitu Baik, lantas apa kendala dari masyarakat? Kalau misalkan pemungutan suara hari ini, apakah ada kendala dari warga? Kalau untuk kendala, tadi saya sempat berbincang dengan sejumlah warga, tidak ada kendala Pasalnya pemilihan susulan ini dilakukan pada hari Minggu atau berkepatan dengan warga yang sedang melibut Baik, terima kasih banyak, Dunung Purnomo, atas laporannya langsung dari Tangerang, Banten dan selamat kembali bertugas Ya, Pak Bisa, 5 tim sukses calon legislatif mendaftarkan diri ke RSUD Taman Sari Jakarta Barat Mereka inisiatif mendaftar untuk konsultasi kesehatan mental setelah pemungutan suara pemilu 5 anggota tim sukses calon anggota legislatif mendaftarkan diri ke RSUD Taman Sari Jakarta Mereka suka rela mendaftar untuk konsultasi kesehatan mental usai pencoblosan pemilu Pihak RSUD memberi kemudahan bagi masyarakat khususnya penyelenggara pemilu yang hendak berkonsultasi Sejak dibuka, sebanyak 50 orang telah mendaftar untuk mengikuti screening gratis Jadi kami bekerjasama dengan RS Warto Herjan Kementerian Kesehatan Dan juga dengan Puskesmas Kecamatan Taman Sari Itu membuat screening 100 orang Jadi 100 orang akan dilakukan tes kejiwaan dan stress test Dengan menggunakan alat canggih HRV test atau heart rate variability test Ini biasa dilakukan RS Warto Herjan Dan biasanya biayanya sekitar 250 ribu dan ini gratis Nanti tiap orang akan sekitar 3 menit dilakukan rekam di tangannya Dan nanti akan keluar interpretasi hasil apakah normal atau ada penyimpangan Pasien akan menjalani perawatan di RSUD Taman Sari bila gangguan mental didilai ringan Namun jika gangguan mental tergolong berat Maka pasien akan dirujuk ke rumah sakit Herjanto Herjan Krogol, Jakarta Barat Dari Jakarta, Wip Tahul Ghani, AINIS Maworkan Pemirsa sebuah produsen ban internasional kembali menjadi official tire partner Pada event Akbar Otomotif Tahunan Indonesia International Motor Show atau IIMS 2024 Dalam kesempatan ini, merek ban terbesar dan paling diakui dunia Juga memamerkan produk unggulan terbaru mereka yang ramah lingkungan PT Bridgestone Indonesia kembali mengikuti pameran Indonesia International Motor Show Atau IIMS 2024 di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat Bridgestone merupakan official tire partner di IIMS 2024 Sebagai perusahaan ban kelas dunia pada perkembangan dunia otomotif tanah air Dalam kesempatan ini, Bridgestone memamerkan sebuah karya seni Yang baru pertama kali hadir di dunia Bernama Master The Art of Ultra Performance Instalasi ini juga sesuai tema IIMS 2024 Your Infinite Entertainment Tak hanya itu, dalam IIMS 2024 Bridgestone turut memamerkan produk unggulan terbarunya Berupa Enlightened Product EP300 Untuk Bridgestone sendiri sebenarnya mulai akhir tahun lalu Kita mengintroduce produk terbaru kami Yaitu Enlightened Product EP300 Dimana tentunya dengan produk ini kompaunnya diatur Dimana pemakaian bahan bakarnya bisa lebih irit Tetapi juga secara power juga tidak terpengaruh Jadi ini akan memberi kontribusi terhadap lingkungan Yang kita harapkan juga ini langkah pertama dan juga langkah selanjutnya dari Bridgestone Untuk selalu memfokuskan terhadap sustainability terhadap lingkungan Bridgestone optimis angka penjualan produknya naik sebesar 5% pada tahun ini Sehingga inovasi terbaru yang menggunakan teknologi ramah lingkungan Dapat semakin memanjakan masyarakat Dari Jakarta, Rian Rahmat, Sadu Santo Budi, Ainews melaporkan Baik Camar ini kalau misalkan sebagai orang Sunda nih ya Pernah nggak makan yang namanya jenang Oh pernah Lista, jenang kudus saya pernah coba Terus kalau yang bikin saya suka ya dari jenang itu Karena teksturnya sama seperti dodol garut gitu ya Manis-manisnya itu sama Wih jadi lapar nih Apalagi tadi abis makan nasi padang ya Nasi padang butuh yang manis-manis Nah pemirsa ini daripada lapar Ini langsung saja kita ke Solo Karena ada 15 ribu takiri jenang Yang dibagikan secara gratis Jadi nggak perlu bayar Wah ini kesukaan saya ini selain enak juga gratis ya Gratis dan ini dia informasinya pemirsa Inilah kemeriahan festival jenang nusantara Yang digelar di koridor Ngarso Puro Kota Solo, Jawa Tengah Sedikitnya ada 15 jenis jenang nusantara Ditampilkan dan diperkenalkan kepada warga Di antaranya jenang pacar, jenang cina, jenang jali-jali, jenang sagu, jenang mutiara, jenang sum-sum dan masih banyak jenang lainnya Menurut Herumataya, pegiat biayasan jenang Indonesia Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk melastarikan jenang di nusantara Dan ulang tahun Kota Solo yang ke-279 Tapi sekaligus menganggap dia Cuma dengan Mangpun Negoro ke-10 Di mana kita senggarakan di koridor Ngarso Puro Ada 15.000 takir jenang di bagian pada masyarakat Dengan tema tahun ini adalah perekat rasa nusantara Serius sih ya, ini unik Karena banyak aneka macam makanan tradisional Jadi satu aja sih Ini katanya tadi jenang cinta Saya juga gak tau, kayaknya dari buah naga juga Festival jenang ini sekaligus merayakan hari ulang tahun Kota Solo ke-279 Dengan membagikan 15.000 takir jenang secara gratis kepada masyarakat Dari Solo, Jawa Tengah, Setian Toro Ainius melaporkan Ya pemirsa festival jenang tadi Sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ainius yang hari ini Saksikan terus video-video eksklusif dari Ainius di kanal Youtube at Official Ainius Saya Arlis Tahadi Dan saya Camar Henda, pamit undur diri Terima kasih atas perhatian Anda Selamat kualitas dan sampai jumpa Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda